Orang wanita aneh muncul di laboratorium mayat. Setiap kali mayat baru muncul, dia menjadi sangat bersemangat. Tapi tidak untuk otopsi. Sebagai gantinya, dia menggunakan otak mayat untuk membuat makan siang yang lezat untuk dirinya sendiri. Setelah makan, dia pergi ke supermarket. Kasir menatapnya dengan cemas. Karena dia sangat putih tanpa riasan sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Bagaimana Kasir tahu? Dia bukan manusia. Dan dia adalah zombie. Dia adalah Liv. Sebagai ahli bedah. Pekerjaan sehari-harinya adalah pergi bekerja dan merawat pasien. Setelah bekerja, dia pergi ke pesta dengan teman-temannya. Sampai pesta malam itu benar-benar mengubah nasibnya. Di pesta seorang pria berambut pirang memperkenalkannya pada narkoba. Liv yang lugas tentu saja tidak membelinya. Pria itu bahkan tidak mengabaikan dengan sengaja menepuk pundaknya. Liv berbalik dan memercikkan air padanya. Ketika dia berbalik untuk pergi. Ada perselisihan di kapal lagi. Ada banyak zombie yang menggigit orang. Liv ingin kabur. Tapi ditangkap oleh si pirang dan didorong ke dalam perahu. Ketika dia bangun, dia terkunci di dalam kantong mayat. Ada tiga goresan di tangannya. Penjaga pantai di kejauhan lari ketakutan. Setelah itu, kulit dan rambut Liv menjadi lebih putih dan cerah. Apalagi dia juga suka makan otak manusia. Agar tidak membuat dirinya mati kelaparan. Dia mengubah pekerjaannya sebagai pemeriksa mayat. Dia takut ketahuan oleh rekan-rekannya. Setiap kali Liv memanfaatkan waktu dia tidak di sini untuk menyerang. Untuk membuat dirinya terlihat seperti orang normal. Dia akan menggunakan otak manusia yang dicampur dengan rempah-rempah lainnya. Selanjutnya, setiap kali dia memakan otak seseorang. Dia akan mendapatkan ingatan orang itu. Tapi Liv tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, itu tidak mempengaruhi kecepatan makannya. Saat dia sedang menikmati menonton TV. Di balik jejak rekan-rekan. Rekannya kembali. Dia pikir dia sudah selesai. Di luar dugaan, John bukan hanya tidak takut. Sebaliknya, dia sangat ingin tahu tentang Liv. Setiap hari, dia mengikutinya dan meminta untuk melakukan tes untuknya. Ketika kalian berdua menyelidiki penyebab ini. Seorang polisi menerobos masuk. Mintalah informasi tentang tubuh wanita yang tidak dikenal. Liv di belakang tidak berani bicara. Karena makan siangnya adalah otak mayat wanita. Pada saat ini, polisi mengambil borgol yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kenangan tiba-tiba muncul di kepala Liv. Dia ditangkap oleh polisi karena pencurian. John berdasarkan informasinya. Memang, saya menemukan identitas kontestan wanita. Ini membuat polisi tidak punya apa-apa. John segera menjelaskan apa yang tidak dia ketahui. Ini membuat polisi bersemangat untuk mengatakan bahwa mereka akan sering datang menemuinya lain kali. Hari berikutnya. Efek samping dari Liv memakan otak manusia muncul. Karena orang mati suka mencuri barang. Itu sebabnya dia juga mencuri barang-barang tanpa kendali. Untungnya, efek samping ini hanya berlangsung selama beberapa hari. Juga saat dia mencuri makanan ringan. Secara tidak sengaja merangsang ingatan orang mati lagi. Curi sini. Dia kemudian segera mengatakan ini kepada polisi. Keduanya segera menargetkan seorang pria sebagai MC. Dia juga terus terang mengakui bahwa dia mengenal orang mati. Tapi kalian berdua hanya bermain role playing game bersama. Pada hari kejahatan itu terjadi, dia melakukan pertunjukan. Ada puluhan ribu penonton yang bersaksi. Meskipun mereka menemukan target yang salah. Tetapi mereka juga tahu bahwa orang mati memiliki teman dekat. Setelah itu, keduanya segera menemukan teman dekat. Seorang teman dekat yang mendengar berita kematian itu sangat terkejut. Setelah mengatakan alamat almarhum, dia langsung menutup pintu. Bagaimanapun, dia tidak akan membuka pintu. Mereka berdua harus pergi ke rumah orang mati dulu. Rumahnya sangat kacau. Sepertinya rumah itu dirampok. Tapi barang berharga tidak hilang. Liv menemukan pesan menunggu di telepon orang mati itu. Seorang teman dekat baru saja mengirimnya. Dari pesan yang mereka tahu. Pada hari almarhum terluka, dia dan dua teman dekat lainnya sedang bekerja. Itu juga berarti ada sahabat ketiga di sebelah mereka hari itu. Sementara mereka berdua sedang berbicara. Liv bisa melihat kenangan orang mati lagi. Mengetahui bahwa orang yang meninggal tampaknya telah mencuri cincin si pembunuh. Kemudian si pembunuh melemparkannya ke atas. Pembunuhnya masih belum menemukan cincinnya. Target berikutnya pastilah sahabat orang mati itu. Jadi mereka menemukan tempat sahabat mereka. Tapi tetangga bilang dia sudah pergi. Untungnya dia tahu nama sahabatnya yang ketiga. Saat kasusnya akan terungkap. Atasan James memberikan berkas kasus ke polisi lain. James sangat tidak mau. Dia merasa bahwa dia akan berhasil. Dia diputus oleh rekan kerjanya lagi. Tapi dia juga tidak berani membantah atasannya. Hanya harus berkoordinasi dengan Jack untuk menemukan lebih banyak bukti. Tunggu sampai Liv kembali untuk menemukannya. Jack memberitahunya lagi bahwa James pergi untuk bertanya kepada MC. Pada saat ini, teknisi mengatakan bahwa wanita ketiga telah ditemukan. Jack menuliskan alamatnya dan buru-buru pergi. Liv harus kembali ke lab mayat. Dia tidak menyangka James ada di sini menunggunya. Ternyata James tahu sepotong bukti dari Pak MC. Hari itu orang mati itu menggunakan bahasa Rumania untuk menelpon. Liv mendengarnya dan membantuku menerjemahkan. Italia berkabut adalah subjek pelayanannya dan sahabatnya hari itu adalah pria berjanggut. Hati James sedikit melompat ketika dia mendengar ini. Dia bilang dia akan menemukan pembunuhnya. Jack juga seorang polisi, tapi dia mencuri file kasus. Itu karena Jack adalah pembunuhnya. Keduanya dengan cepat kembali ke kantor polisi untuk memeriksa lokasi wanita itu. Dan sekarang Jack telah menangkap dua sahabat orang mati itu. Dia memaksa mereka untuk bertanya di mana cincinnya. Jika dia tidak menemukan cincin itu dengan cepat. Maka istrinya pasti akan menceraikannya. Melihat Jack akan membunuh seseorang. Seorang wanita mengatakan dia menjual cincin itu. Pada saat ini James juga datang. Jack memperhatikannya dan segera melepaskan tembakan. Kemudian dengan cepat berbalik dan lari. Liv di luar menemukan Jack kehabisan. Dia segera mengendarai mobilnya untuk menghalangi jalannya. Hasilnya membuatnya marah. Jack melepaskan dua tembakan. Lalu seret Liv ke mobil. James mendengar pistol itu segera dikejar. Tanpa diduga, Jack dan Liv tidak terlihat. Itu karena Liv ada di atas mobil Jack. Dia memecahkan kaca depan. Kemudian dia meraih kemudi dan menabrakkan mobilnya ke pohon. Jack mengalami koma. Dan sekarang ada darah di mata Liv. Dia berubah menjadi zombie sungguhan tanpa perasaan. Tepat ketika dia akan memakan otak Jack. James tiba-tiba berlari. Liv yang mendengar suara itu segera sadar kembali. Lalu dia menggunakan berbagai alasan untuk mengelabui James. Peluru di tubuhnya juga dikeluarkan. Sesudah ini, Liv telah menemukan tujuan hidupnya. Makan otak manusia sepertinya tidak terlalu serius. Bagaimanapun, dia dapat membantu polisi menyelesaikan kasus ini. Malam itu dia berbaring di tempat tidur dengan mimpi masa depan. Tanpa diduga dia memimpikannya mimpi yang membuatnya berkeringat.